Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad. Ya, ini para haba. Syarif jahil dengan ghoiru syarif yang alim. Ya, bukan habib yang bodoh dengan kiai yang alim. Bukan, keliru ini. Bagi orang-orang yang pengen suhro, pengen tenar, dengan menghina, mencaci, memakiana. Silahkan hina, caci, memakiana, sesukai dengan orang. Saya, Bahagian Smith, tidak akan pernah membungkam saya punya mulut. Mulut saya tidak akan pernah membungkam. Selama itu, mulut saya akan menghina, mencaci, memakiana siapapun. What? Ikuti para habaib, insya Allah, engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat. Aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai habaib. Nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Walaupun tidak dipanggil sayyid, tidak dipanggil syarif. Kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah gurihannya. Habib yang alim, ulama besar. Ya, iya Allah, jangankan beliau. Habib-habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah SWT. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya? Yang diambil pelajaran itu apanya? Ya, belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Maaf bang, syarif atau alim yu'na berilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang meramalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib putuh lebih utama daripada orang alim yang meramalkan ilmu. Kemuliaan nasab ya, dengan kemuliaan ilmu. Ini jangan dibandingkan. Ini gak apple to apple. Kemuliaan nasab ada sendiri. Ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu ada sendiri. Jangan dibenturkan. Ini gak apple to apple. Keliru ini. Wa riwayat syarif afdal min sabi alimin. Satu orang habib. Lebih utama lebih mulia daripada tujuh orang yang alim. Bodoh itu, bahasa Arabnya jahil. Dulu, ada sebuah zaman disebut zaman jahiliah. Zaman kebodohan. Zaman kesesatan. Zaman kevoliman. Zaman kegelapan. Jadi yang seperti ini, ya. Ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam gak makin pinter. Tapi makin sesat. Makin bodoh. Yang menjadikan seseorang itu habib bukan ilmu. Ya, ketika dia memiliki garis keturunan. Yang bersambung kepada Rasulullah. Dan tercatat, maka dia habib. Saya bukan keturunan orang Yaman. Tapi saya dapat pengakuan dari nakobah al-ul-bet. Robito al-ul-bet yang ada di Yaman. Nah, ini coba. Ya kan? Yaman. Nah, ini Jordan. Suriah. Kuwait, Maroko. Katanya habaib Indonesia palsu semua. Sampai rame. Tes DNA. Tes DNA. Anu udah bilang kalau mau tes DNA. Dua. Syaratnya. Satu. Bisakah inti orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah. Ambil darah beliau. Nanti cocokkan sama kita orang. Atau darah sinabbaidillah. Yang gak dikatakan hutus. Darahnya atau rambutnya kek atau apa. Syarat kedua. Tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan. Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah. Salah satu dari tiga. Munafik. Anak zina. Atau anak yang disetubuhi. Dalam keadaan ibunya Hayat. Ba'alawi itu sebutan untuk keluarga Bani Alawi. Jadi seluruh Bani Alawi. Anak keturunan Alawi. Ubaidillah. Ya. Hadramaut. Zaman. Ini disebut dengan Ba'alawi. Yang kemudian akhirnya. Duria beliau. Dipanggil dengan sebutan Habib. Habib palsu lah. Habib Yaman. Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat. Bahar bin Smith bilang. Habib palsu. Habib palsu. Bodoh amat. Pergi ke Rabi Tosana. Pergi ke Nagoba. Anak tidak perlu menjelaskan siapa diri. Jadi seluruh keturunan beliau. Baik dari jalur Sayyidina Hassan. Sayyidina Hussein. Mereka adalah Sayyid atau Syarif. Namun tentunya hal ini harus didukung. Dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang kuat. Seperti wafiqoh nasab. Atau ada pengakuan bukti isbab dari nakabah. Asadatul Ashraf Adul Bet. Dari negara asal leluhurnya. Kalau leluhurnya berasal dari Mesir. Harus ada pengakuan dari nakabah yang ada di Mesir. Leluhurnya jalurnya Yaman. Jadi harus ada pengakuan dari nakabah. Saadatul Ashraf yang ada di Yaman. Kalau jalurnya Maroko. Dia harus ada pengakuan dari Maroko. Walaupun andaikan Robito atau Nagobah tidak bersuara. Bahar bin Smith bakal bersuara. Ana sendiri tegak berdiri melawan orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia. Diragukan Ana yang bakal berdiri melawan. Pakai dalil ayo. Pakai sul-masail ayo. Pakai kitab ayo. Sedangkan habib. Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman. Dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Orang yang pertama kali dipanggil habib adalah Al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Abbas. Ini sekitar tahun 1072 Hijriyah. Atau sekitar tahun 1661 Masehi. Yang akhirnya seluruh keturunan Bani Alawi di seluruh dunia dipanggil dengan sebutan Habib. Termasuk yang ada di Indonesia. Kalau cuma modal ilmu, seseorang bisa jadi mulia. Kalau cuma modal ilmu agama atau ilmu dunia, orang itu bisa jadi mulia. Cuma modal ilmu, enggak ada ahlak, enggak ada adab, enggak ada budi pekerti. Cuma modal ilmu, seseorang bisa menjadi mulia. Maka mahluk yang paling mulia adalah iblis. Syarifun Jahilun, Habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang beribu. Jadi dia mengatakan bahwa kiai yang alim dibandingkan dengan Habib yang bodoh, itu jauh lebih mulia Habib yang bodoh daripada kiai yang alim. Walaupun anak kecil Habib, ada orang gila. Garis keuturan yang nyambung ke Rasulullah, ya Habib. Tetap Habib. Iya, enggak bisa kita hilangkan ke Habib-an. Beda dengan orang berilmu. Kalau orang berilmu, gila, enggak disebut. Ada kiai, dia gila, hilangkan ilmu. Ada Habib, gila, hilang enggak ke Habib-an? Karena binta atur Rasul. Karena kalau kiai ini hilang ilmunya, gila, maka kiainya hilang juga. Kalau habib, walaupun bodoh, walaupun gila, habibnya tetap karena darahnya. Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama, garis keuturan itu zat. Enggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Allah akan mengangkat apa? Derajat orang-orang beriman di antara kalian yang punya ilmu. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, itu beda. Jauh lebih mulia orang yang berilmu. Inna akramakum indallah atkokum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu syarat bisa menjadi orang yang bertakwa adalah harus punya ilmu. Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada ilmu itu juga ada. Ilmu itu agung. Ilmu itu mulia. Maka jangan pernah meremehkan ilmu. Karena ilmu itu mulia. Ilmu itu bahkan tidak ada perkara apapun yang lebih mulia daripada ilmu. Syarifun jahilun, habib, bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar. Hidup amin mahal. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat produksinya, disitu yang ditanyakan adalah Syarif atau Zoyru Syarif. Jadi jelas ya, Syarif atau selain Syarif. Syaraful ilim am syaraful nasabin nabau umi. Lebih mulia, kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad. Ya, ini para haba. Syarif jahil dengan, dengan Huayru Syarif yang alim. Ya, bukan habib yang bodoh dengan Kiai yang alim. Bukan, keliru ini. Bagi orang-orang yang pengen suhro, pengen tenar, dengan menghina, mencaci, memakiana, silahkan hina, caci, memakiana, sesuka itu orang. Saya, Bahabri Smith, tidak akan pernah membungkam saya punya mulut. Mulut saya tidak akan pernah membungkam. Selama itu, mulut saya akan menghina. Desakan soal perlunya, pembuktian para habaib Bahlawi, Yaman, bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Nabi SAW atau Zuryah Rasul, terus bergulir dan semakin menguat. Terutama, usai salah satu dari anggota Robito Alawiah, wadah para habaib Bani Alawi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi dari jalur leluhur mereka di Hadara Maut, Yaman. Bahar bin Smith semagai kali melontar statement kontroversial yang menyerang dan menyudutkan keturunan Bani Wali Songo sebagai habib-habib palsu dan bukan keturunan Nabi SAW. Nah, kali ini kita akan memulai sejarah panjang yang jarang diketahui umat muslim dan publik secara umum. Bahwa, polemik yang memanas antara Bahar Smith versus keturunan Kesultanan Banten, termasuk juga dengan Gus Buat Pleret soal autentitas Habib, Zuryah Nabi dan Ahlul Baid. Ini hanya ujung dari akar sejarah kemunculan habaib keturunan Yaman sejak beberapa abad lalu. Di masa kolonialisme Belanda, nah, kita akan mengurai benang kusut polemik ini dengan menggali keterkaitan habaib bahlawi Yaman. Sejarah Wali Songo dengan konsep dan strategi kompani Belanda yang kokoh menancapkan kuku kolonialismenya selama 350 tahun di bumi Nusantara. Sebelumnya, perlu Anda tahu bahwa ulasan ini merujuk pada pendapat pemerhati budaya, sejarah, dan genetika KRT Fakih Wirahadiningrat yang dituliskan di sebuah portal media. Diketahui, berdasarkan fakta sejarah, demi penguasaan yang totaliter, setiap penjajah pasti akan menerapkan tiga hal. Satu, kaburkan sejarahnya. Dua, hancurkan bukti-bukti sejarah itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Tiga, putuskan hubungan dengan leluhurnya dengan mengatakan sebagai bodoh dan primitif. Untuk menjalankan hal tersebut, Belanda menggunakan tiga strategi, yakni politik sistem kelas, konseptor adu domba, dan agen pelaksana di lapang. Sistem kelas rasis yang rasis ini terbagi dalam warga. Kelas satu adalah ras kulit putih atau keturunan Eropa. Warga kelas dua adalah imigran Cina dan Arab. Dan kelas tiga atau yang terakhir adalah pribumi yang disebut inlander, dengan konotasi yang jelek, bodoh, atau terbelakang. Bangsawan pribumi termasuk dalam kelas ini. Sistem kelas dipergunakan untuk menancapkan superioritas penjajah di daerah jajahan, bahwa mereka ras termulia dan harus dihormati oleh ras-ras di bawahnya. Sementara ras kedua, Cina dan Arab, dipergunakan sebagai kaki tangan agar tangan penjajah tidak kotor. Selain sebagai pelaksanaan kegiatan ekonomi, juga kepentingan kooptasi keagamaan, terutama Islam, sebagai agama mayoritas. Nah, perihal balawi ini, apa yang sebenarnya terjadi dengan imigran yang masif menjual dirinya sebagai cucu nabi ini? Terima kasih.